Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tempat penyelahan-penyelahan Jumpa lagi sama saya nih Teknia Ya masih inget dong Saat ini kita ada Di Dakan Sawah Lele Di Desa Suka Mantri Keselamatan Taman Sari Kabupaten Bogor Kita disini sekarang Mau Menjelaskan Tentang proses sertifikasi CPIB Dan CBIB Simple aja Bahwa proses sertifikasi CPIB sama CBIB itu Gak susah Gak selinggelimet yang kita bayangin Dan gak harus Kelompok yang Atau pembudidaya yang sudah Bagus banget Baru bisa ngajuin gak Tapi yang sederhana-sederhana Juga bisa ngajuin Untuk disertifikasi Sertifikasi CBIB Ataupun CPIB Saat ini Saat ini Penting banget Karena Menjadi perseratan Kedepannya Yang diminta oleh Pemerintah Bahwa produk-produk yang diminta itu Harus bersertifikat Untuk menjamin Keamanan pangan Produk-produk olahan Misalnya Menceratkan bahan baku Yang sudah bersertifikat CBIB Sertifikasi CBIB Sendiri Menceratkan Benihnya itu Berasal dari Misalnya UPR yang Sudah bersertifikat Itu untuk Yang pembesarnya sendiri Untuk kelas pendaderan juga Pemenihan juga Dan pendaderan Otomatis juga sama Seperti itu Semuanya jadi berantai Untuk menjamin Pemutu dan keamanan pangan Yang gak hanya menjadi Tuntutan dari pemerintah Kesehatan-kesehatan tersebut Tapi Konsumen saat ini Juga sudah mulai pandai Mencari Misalkan Benih yang bersertifikat itu Dimana Seperti itu Atau Untuk bahan baku Yang sudah bersertifikat itu Dimana Konsumen ingin mendapatkan Jaminan baku barang Produk perikanan Yang mereka beli itu juga Kualitasnya baik Seperti itu Jadi Apalagi sekarang kan Kita Marketing online Jualan online Jualan-jualan itu Rata-rata Orang nanyanya Seperti itu Sudah sertifikasi belum ya Jadi Ini penting banget Buat memperluas Pemasarannya Bagi kelompok-kelompok kita Seperti itu Dan untuk prosesnya juga Sebetulnya Gak terlalu susah Persiapan apa aja nih Sebelum kelompok itu Mau disertifikasi Sebenarnya ada Empat persiapan utama Satu Kita punya Persyaratan teknis Yang harus kita penuhin Terus Kedua kita punya Persyaratan mana Jaman yang harus dipenuhin Terus Terus Persyaratan Amanan pangan Dan persyaratan lingkungan Untuk persyaratan Teknis itu Seperti Kelayakan lokasi Dimana lokasi yang Kita gunakan Untuk budidaya itu Satu itu Dia harus lebas banjir Terus Kemudian Dia itu Persediaan Airnya itu Harus Persediaan sepanjang tahun Tidak boleh Misalnya Kekeringan Kalaupun Misalnya Nanti ada musim kemarau Ya tidak Sopo yang kering-kering Langeet Terus Kemudian Sumber mata airnya Tuh Juga Harus Baik Nah Nanti disitu Ada persyaratan Kayak Kualitas Air Seperti Logam berat Itu Hasil judi juga Kayak CED HG PB Dan ekoli Itu Terus Kemudian Ada Persyaratan Teknis Budidayanya Itu Dalam artian Kelompok itu Memiliki Kolam-kolam Yang memang layak Misalkan Oh ya Misalkan Ini adalah Budidaya Berarti dia punya Kolam pemijahan Punya kolam Inuk Punya kolam Pendekasan Kolam berat Itu Masalah Peralatan-peralatannya Harus tersedia Seperti itu Terus Kemudian Nanti disitu Ada lagi Persyaratan Manajemen Persyaratan Manajemen Dan Sumber daya Manusia Itu Terdiri Dari Manajemen Kelompok Atau Struktur Organisasi Kelompoknya Pembagian Tugas Dalam Kelompok Seperti Apa Itu Sudah Rapi Misalnya Nanti Yang nyatot Siapa Terus Misalkan Yang melakukan Budidaya Siapa Pemasalah Siapa Terus Kemudian Persyaratan Dokumentasi Atau Dokumentasi Itu SPO Dan Formulir SPO Dan Formulir Ini Yang Mungkin Kadang-kadang Orang Mikir Aduh Ribet Bikinnya Kayak Gitu Nah Itu Pemudidaya Nggak Usah Pusing-pusing Mikirin Gimana SPO Nya Gimana Formulir Nggak Usah Karena Kan Ketika Sudah Siap Di Sertifikasi Itu Kan Mereka Harus Diceritakan Apa Yang Mereka Pekerjakan Saat Mereka Melakukan Budilaya Itu Diceritakan Semen MPM Nanti MPM Nya Akan Menuang Dalam Tulisan Dalam Untuk SPO Seperti Itu Nanti MPM Nya Juga Yang Akan Menyiapkan Formulir Formulir Jadi Kelompok Pemberdaya Itu Hanya Tinggal Nisi Aja Nggak Ribet Kayak Gitu Terus Untuk Pesaratan Keamanan Pangan Itu Seperti Penggunaan Obat-obatan Terus Antibiotik Sudah Mutlak Tidak Boleh Nah Itu Mutlak Nggak Boleh Digunakan Seperti Itu Terus Kemudian Obat-obatan Misalkan Menggunakan Obat-obatan Harus Terdaslar Di Teregister Sama KKP Terus Kemudian Juga Penggunanya Sesuai Dosis Dan Kita Punya Formulir Penggunaannya Begitu Juga Sama Penggunaan Obat-obatan Herbal Terus Kemudian Juga Pakan Pakan Yang Digunakan Tidak Ada Luarsa Seperti Itu Termasuk Dari Persyaratan Keamanan Pangan Yang Harus Dipenuhi Terus Kemudian Yang Terakhir Persyaratan Keamanan Lingkungan Nah Salah Satunya Itu Pengolahan Limbah Pengolahan Limbah Itu Minimal Air Setelah Budidaya Setelah Panen Sebelum Dibuang Keluar Ke Perayaan Umum Itu Kita Kedihakan Satu Kolam Sederhana Aja Disitu Kita Mendapin Jadi Tidak Langsung Dibuang Kesana Kita Taruh Dulu Berapa Hari Kita Kanam Mungkin Disitu Encing Gondok Ya Buat Menyerap Misalkan Tapi Saya Rasa Air Budidaya Tidak Terlalu Berbahaya Memang Tidak Berbahaya Ya Gitu Tapi Memang Baik Seperti Itu Jadi Diberikan Encing Gondok Atau Kita Kasih Ikan Ikan Nila Gitu Kan Mereka Biasanya Masih Gitu Disitu Hanya Sederhana Seperti Itu Udah Cukup Sebetulnya Untuk Pesaratannya Nah Itu Secara Sederhananya Seperti Itu Setelah Kita Memenuhi Pesaratan Pesaratan Yang Tadi Lalu Sertifikasinya Kayak Gimana Bapak Ibu Pemudidaya Teman 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 Penyuluh Yang Lain Bisa Membantu Nanti Misalkan Pemudidaya Cukup Bilang Misalnya Sama Penyuluh Atau Misalnya Sama Dinas Gitu Kan Kita Mau Sertifikasi Oke Berarti Misalnya Di Kelompok Tersebut Belum Ada MPM Biasanya Nanti Dinas Akan Membagi Oh Ya Nanti MPM Siapa Seperti Itu Kemudian Nanti Setelah Bersulang Berapa Waktu Kita Sudah Punya SPU Tadi Kita Punya Formulir Pengajuan Ada Formulir Pengajuan Permulanan Sertifikasi Yang Auditor Sudah Sudah Datang Nah Ketika Audit Sudah Datang Nanti Mereka Akan Memeriksa Kondisi Di Lapangan Sesuai Atau Tidak Dengan Apa Yang Mereka Persyaratkan Nah Nanti Dari Situ Akan Dilakukan Pemeriksaan Terus Biasanya Ada Beberapa Ketidaksesuaian Apakah Termasuk Minor Mayor Atau Kritis Kalau Ada Satu Kritis Auditor Balik Kanan Sudah Nggak Lanjut Selebihnya Untuk Perbaikan Itu Biasanya Kita Diberi Waktu Untuk Perbaikan 10 Sampai 45 Hari Maksimal 45 Hari Perbaikan Itu Maksud Tetap Dilakukan Untuk Agar Sertifikat CPIB Itu Keluar Jadi Nanti Setelah Auditor Pulang Terus Mereka Menunggu Hasil Perbaikan Dari Pemudidaya Auditor Itu Akan Melakukan Rapat Internal Mereka Kompok Ini Akan Seperti Dinilai Layak Kepangga Udah Kita Hanya Tinggal Menunggu Hasil Aja Nggak Sama Sama Sekali Jadi Sebenernya Cuman Ringan Hanya Mengerjakan Apa Yang Biasa Kita Lakukan Itu Aja Mudah Banget Kan Ya Jadi Buat Bapak Bapak Budiraya Semuanya Ayo Kita Ikut Sertifikasi Karena Ini Sangat Bermanfaat Buat Bapak Bapak Dan Ibu Memperluah Nantinya Kesempatan Untuk Berjualan Produk Perikanannya Dan Tentunya Prosesnya Pun Sangat Mudah Dan Tidak Ribut Sama Sekali Mari Ayo Kita Beri Sertifikasi CPIB Dan CPIB Ayo Semangat Ikuti Sertifikasi CPIB Dan CPIB Mudah Prosesnya Dan Terutama Gratis Dan Tidak Sertifikasi Ribut Kawan Semua Ikut Sertifikasi CPIB Dan CPIB Mudah Gampang Gratis Tidak Ribut Pokoknya Sip Sertifikasi Sekuj도 Musi